Intro Interbilan sukses membungkam Salmi Tana dengan skor 2-0 dalam laga seri A 2022-2023 Giornata X yang digelar di Giuseppe Masa Minggu 16 Oktober 2022 petang waktu Indonesia Barat Dua gol kemenangan La Benamata pada laga ini masing-masing diciptakan oleh Lautaro Martinez di babak pertama dan Nicolo Barrela di babak kedua Berkat hasil ini, Inter untuk sementara menduduki peringkat 7 kelas men dengan poin 18 Di sisi lain, Salmi Tana menempati posisi 12 dengan poin 10 Bertindak sebagai tuan rumah, Inter mencoba langsung tampil agresif sejak awal babak pertama Rasuri pun langsung membuka kumulan ketika laga baru berjalan 13 menit Martinez melepas tembakan keras dari luar kotak penalti Keeper Salmi Tana, Luigi sepupun tak bisa mengantisipasi dengan baik tembakan tersebut Inter pun unggul 1-0 Inter memperoleh sejumlah peluang untuk memperbesar kumulan Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama berakhir Kembali dari kamar ganti, Inter masih mendominasi jalannya permainan Sayang, beberapa kesempatan yang dimiliki Martinez CS gagal dimaksimalkan menjadi gol Inter baru bisa menggandakan kumulan mereka pada menit ke-58 lewat gol Barla Menerima umpan jauh akan Pelhenoglu Barla melakukan kontrol dan mengelabui lawan sebelum menaklukkan sepet Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga Skor 2-0 untuk kemenangan Inter Milan pun menjadi hasil akhir pertandingan ini Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silakan like, subscribe, dan share